Setelah badai OS milik Samsung dihentikan, ternyata Samsung masih berambisi untuk membuat sistem operasi yang bersaing dengan Android. Perusahaan Intel pun masih ingin melanjutkan OS Migo setelah ditinggalkan Nokia yang lebih memilih Windows Phone. Akhirnya, Linux Foundation, Samsung, dan Intel bekerjasama mengembangkan sebuah OS yang memakai inti program Linux yang diberi nama Tizen. Tizen juga dijadikan sebagai fondasi Samsung untuk membangun ekosistem Internet of Things, seperti smart TV, smartwatch, kamera, bahkan handphone. Salah satu handphone yang menggunakan OS Tizen dan resmi di Indonesia yaitu Samsung Z2. Tapi sayangnya, Tizen OS ini sekarang udah nggak dikembangkan untuk handphone. Samsung lebih fokus mengembangkannya di perangkat elektronik lain.